Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam mari kita haturkan Kepada haribaan baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah SWT Agar dijauhkan dari segala macam marah bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin amin ya robbal alamin Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah Jika ada kelelawar masuk rumah Mereka yang terselubung kadang jauh di dalam gua atau berada di atas pohon rindang Karena alasan inilah Wajar dong Untuk kita semua Semoga segala kebaikan anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin ya robbal alamin Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah Yang pertama Kabar buruk Mitos pertama tentang kelelawar adalah Bila kamu melihat satu ekor Berterbangan di dalam rumah Tandanya kamu akan mendapatkan nasib sial Mitos ini berasal dari kepercayaan rakyat Sunda Yang menginterpretasikan kelelawar sebagai jelmaan mahluk gaib Menurut cerita masyarakat Jawa Barat Semakin banyak kelelawar yang masuk ke dalam rumah Semakin besar nasib buruk yang akan menimpa pemilik rumah Yang kedua Terpancing aura negatif Menurut perimbun Jawa Kelelawar merupakan salah satu binatang yang mudah terpancing aura negatif Maka dari itu apabila kamu mendapatkan seekor kelelawar masuk ke dalam rumah Tandanya dunianmu diselimuti oleh aura negatif Sehingga mereka tertarik untuk berkunjung Aura negatif rumah bisa berasal dari beberapa alasan Pertama rumah yang kamu tinggali bisa saja memiliki sejarah yang kelam Seperti pernah terjadinya pembunuhan misalkan Rumah juga akan memiliki aura negatif Bila penghuni di dalamnya tidak hidup bahagia Dan secara tidak sengaja mencemari bangunan di sekitarnya Arti kelelawar masuk rumah yang satu ini juga dipercayai oleh umat Hindu Yang ketiga Pertanda baik Kitab primbon tidak hanya mewanti-wanti tentang buruknya arti kelelawar yang masuk ke dalam rumah Kitab yang masih dipercayai banyak warga pulau Jawa tersebut juga menyebutkan tentang sisi baik yang bisa diambil dari mitos ini Menurut kitab primbon Arti kelelawar masuk rumah adalah pertanda rezeki akan segera datang Apabila kelelawar terbang mengitari ruangan searah jarum jam Maka penghuni rumah akan mendapatkan rezeki dalam jangka waktu dekat Namun apabila sebaliknya Pemilik rumah harus bersabar karena rezeki akan datang dalam waktu yang cukup lama Yang keempat Menurut Feng Shui Mitos berikutnya diambil dari kepercayaan Feng Shui Dalam ajaran Feng Shui arti kelelawar masuk rumah dianggap sebagai pertanda buruk Rakyat Tionghoa percaya bahwa binatang noktural tersebut merupakan hewan pembawa bencana Bencana yang dialami penghuni rumah beragam mulai dari penyakit tujuh turunan, masalah hidup, rezeki yang tak kunjung datang hingga jodoh yang jauh Ada pula yang percaya mengenai bencana alam sampai ajal yang menjemput secara tiba-tiba Selesai dikunjungi kelelawar Penghuni akan merasa tidak nyaman tinggal di dalam rumah dan dihantui rasa bersalah Yang kelima untuk menghisap darah Siapa yang pernah dengar mitos kelelawar penghisap darah? Ya, mitos satu ini datang dari dataran Eropa Masyarakat Eropa percaya bahwa kelelawar adalah jelmaan dari mahluk gaib berjenis vampir atau Dracula Agar tidak dipergoki warga, Dracula konon berubah menjadi seekor kelelawar dan terbang mengitari desa untuk mencari mangsa Pada zaman dahulu, orang-orang Eropa yang menemukan kelelawar di dalam rumah akan mengusirnya menggunakan bawang putih Pasalnya, bahan makanan tersebut bertindak seperti racun bagi kaum penghisap darah Yang keenam, rumah kotor Apabila rumah kamu tiba-tiba didatangi kelelawar, ini tandanya hunianmu sedang kotor Ya, kelelawar yang masuk rumah tidak hanya berarti mistis saja Kauan ini senang tinggal di area kotor dan gelap Jika di rumah kamu banyak sudut yang kotor, bau dan basah Jangan kaget kalau tempatnya dijadikan rumah oleh kelelawar Yang ketujuh, rumah angker Di Indonesia, rumah yang dihuni banyak kelelawar cenderung dikaitkan dengan hal mistis Hunian tersebut kerap disebut rumah angker Ini karena kelelawar dianggap sebagai binatang jelmaan hantu yang membahayakan manusia Yang kedelapan, rumah berada dekat sawah atau pepohonan tinggi Kelelawar tinggal di pepohonan rindang Bagi kamu yang memiliki pohon tinggi atau tinggal di sekitaran sawah yang ditanami pepohonan rindang Jangan heran kalau kelelawar sering mampir ke rumah Alasannya beragam, salah satunya untuk mencari makan Jika kamu tidak mau kelelawar masuk rumah, tutup pintu dan jendela di malam hari Karena itu adalah waktu paling aktif untuk binatang noktural Bagaimana sahabat? Apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini Silakan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya Amin amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax